Vivi membeli 30 kg jeruk dengan harga Rp. 300.000 Tetapi, di saat dia ingin menjualnya, Vivi menemukan 5 kg jeruknya busuk Vivi ingin mendapat untung 10%, jadi berapa harga jual jeruk tersebut per kilonya? Nah, jadi harga belinya itu Rp. 300.000 Ini untuk 30 kg jeruk Nah, ini kita anggap di sini 100% Harga beli itu kita anggap 100% Nah, terus harga jualnya Tidak tahu harganya berapa Nah, tapi di sini katanya mau untungnya 10% Kalau mau untung, berarti kan harga jualnya jadi bertambah besar, jadi 110% Nah, kita cari dulu nih, berapa harga jualnya? Nah, tapi yang perlu kita ingat di sini ya Di sini untuk penjualan 30 kg 30 kg jeruk Nah, tapi karena di sini yang busuknya 5, berarti dia bisa menjualnya cuma 25 kg Ya, hati-hati di sini kata-katanya Tapi, kita lihat dulu nih hasilnya gimana caranya Berarti harga jualnya, berarti harga jual, kalau mencari harga jualnya itu sama dengan 110 per 100 dikali Rp. 300.000 Jadi, 110% per 100% dikali Rp. 300.000 Nah, berarti ini coret, ini coret satu ya, ini coret-coret lagi Nah, nanti kita dapat Rp. 330.000 Nah, Rp. 330.000 itu untuk 25 kg Kalau ditanya harga jual per kg-nya, berarti caranya tinggal dibagi saja Rp. 330.000 dibagi 25 Kita dapatin hasilnya Rp. 13.200 Kita pilih yang D Sampai jumpa di video selanjutnya